Wahyu Pasal 2 Tuliskanlah kepada Malaikat Jemaat di Ephesus Inilah firman dari dia Yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya Dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu Aku tahu segala pekerjaanmu Baik jerih payahmu Maupun ketegunanmu Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul Tetapi yang sebenarnya tidak demikian Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta Dan engkau telah sabar dan menderita oleh karena namaku Dan engkau tidak mengenal Allah Namun demikian aku menjelah engkau Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula Sebab itu ingatlah Mata padalamnya engkau telah jatuh Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan Jika tidak demikian Aku akan datang kepadamu Dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya Jikalau engkau tidak bertobat Tetapi ini yang ada padamu Yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus Yang juga aku benci Siapa bertingkah Menaklah ia mendengarkan Apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat Barang siapa menang Dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smerlang Inilah firman dari yang awal dan yang akhir Yang telah mati dan hidup kembali Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu Namun engkau kaya Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi Tetapi yang sebenarnya tidak demikian Sebaliknya mereka adalah jemaat Iblis Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita Sesungguhnya Iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu Kedalam penjara supaya kamu dicobai Dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari Anaklah engkau setia sampai mati Dan aku akan mengaruniakan kepada mumah kota kehidupan Siapa bertelinga Anaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat Barang siapa menang Ia tidak akan menerita apa-apa oleh kematian yang kedua Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Bergamus Inilah firman dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua Aku tahu di mana engkau diam Yaitu di sana Di tempat tahta Iblis Dan engkau bertegang kepada namaku Dan engkau tidak menyangkau imanmu kepadaku Juga tidak pada zaman antipas Saksiku yang setia kepadaku Yang dibunuh di hadapan kamu Di mana Iblis diam Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau Di antaramu ada beberapa orang Yang menganuk ajaran Biliam Yang memberi nasihat kepada balak Untuk menyesatkan orang Israel Supaya mereka makan persembahan berhala Dan berbuat sinah Demikian juga Ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus Sebab itu Bertobatlah Jika tidak demikian Aku akan segera datang kepadamu Dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini Siapa berkliniknya Andalah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada cemaat-cemat Barang siapa menang Kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi Dan aku akan mengharuniakan kepadanya batu putih Yang diatasnya tertulis nama baru Yang tidak diketahui oleh siapapun Selain oleh yang menerimanya Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira Inilah firman anak Allah Yang matanya bagaikan nyala api Dan kakinya bagaikan tembaga Aku tahu segala pekerjaanmu Baik kasihmu maupun imanmu Baik pelayananmu maupun ketekunanmu Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama Tetapi aku menjelah engkau Karena engkau membiarkan wanita Isabel Yang menyebut dirinya Nabiya Mengajar dan menyesatkan hama-hamaku Supaya berbuat sinah Dan makan persembahan-persembahan berhala Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat Tetapi ia tidak mau bertobat dari sinahnya Lihatlah Aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit Dan mereka yang berbuat sinah dengan dia Akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar Jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu Dan anak-anaknya akan kumatikan Dan semua jemaat akan mengetahui Bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang Dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu Setiap orang menurut perbuatannya Tetapi kepada kamu Yaitu orang-orang lain di Tiatira Yang tidak mengikuti ajaran itu Dan yang tidak menyelidiki Apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis Kepada kamu aku berkata Aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu Tetapi apa yang ada padamu Peganglah itu sampai aku datang Dan barang siapa menang Dan melakukan pekerjaanku Sampai kesudahannya Kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi Mereka akan diremuhkan seperti tembikar tukang priuk Sama seperti yang kuterima dari bapakku Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur Siapa berkelinga Kandaklah ia mendengar Apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat